Kami kembali menghadirkan Breaking News Kompas TV, kembali bersama saya Tiwati Marbun. Kita akan kembali memperbarui informasi Anda terkait dengan dampak dari gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sudah delapan korban tertimbun longsor saat gempa di lokasi warung sinta Ciberam Cegenang, Cianjur. Ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi tewas. Seluruh delapan korban ini merupakan rombongan guru TK. Proses evakuasi cukup sulit untuk dilakukan karena medan yang curam dan berbahaya. Korban ditemukan merupakan penumpang dalam mobil minibus Avanza milik sekolah Al-Azhar. Mereka adalah rombongan guru TK yang pulang usai acara HUD PGRI di wilayah SARONGGE, Cianjur. Saat ini jenazah yang teridentifikasi bernama Yayah bersama anak balitanya dan Andika, seorang sopir. Ketiga korban langsung dievakuasi ke rumah sakit sayang Cianjur. Saat ini proses evakuasi korban lainnya masih terus dilakukan. Satu sopir, satu anak kecil, kemudian lima ibu-ibu. Ibu, siapa sih dan mau kemana tujuannya? Habis kegiatan dengan Pak Bupati dari SARONGGE. Dari mana? Dari SARONGGE, SARONGGE atas. Itu dari warga Cianjur semuanya? Iya, dari semua. Itu kepala-kepala TK. Kepala-kepala TK semuanya? Kebetulan istri saya adalah kepala-kepala TK-nya, ikatan guru taman kanak-kanak. Keluarga Bapak ada yang menjadi korban juga? Ya, itu istri saya. Istri Bapak. Terima kasih.